Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini Channelnya Fakta Dunia Gaib Ya walaupun awalnya channel ini tuh saya bangun karena saya ikut-ikutan teman saya Saya tuh ikut-ikutan teman saya Teman saya yang keluar-keluar dia bilang mau buat channel Youtube Nanti kalau ngaput video di Youtube dapat uang sekian, sekian, sekian Saya tuh rasa saya bisa, saya bisa juga tuh nge-upload video di Youtube Dia nge-upload, saya nge-upload Tapi lucunya dia gagal, saya berhasil Lalu bagaimana sih tips agar kita bisa maju di dunia Youtube Supaya channel kita itu bisa maju di dunia Youtube Ini tips dari Tim Ratuadil Sukses Doakan terus supaya Tim Ratuadil ini selalu sukses, sukses, sukses dan sukses di masa depan Bukan hanya sukses di dunia Youtube saja Bukan subscribernya saja yang banyak, bukan penontonnya saja yang banyak Tapi sukses juga berkarya juga di dunia yang lain Entah dunia bisnis, entah dunia kerja, entah dunia Youtube Selalu diberi kesuksesan Ada tujuh tips dari Tim Ratuadil Sukses mengenai Cara maju channel di dunia Youtube Yang pertama Itu adalah pemilihan tema atau nice Seringkali kita salah dalam memilih tema yang cocok buat channel kita Lalu bagaimana cara kita untuk memilih tema yang cocok bagi channel kita Supaya channel kita bisa maju Pilihlah tema yang banyak diminati oleh pengguna Youtube Pilihlah tema yang banyak diminati oleh orang-orang Contohnya itu seperti tema musik Orang-orang itu dominan, suka musik Entah musik dangdut, musik rohani Orang-orang itu dominan itu suka musik Untuk denger-dengeran saja Suka lagu untuk didengerin saja Bukan hanya musik Ada juga sebagian orang itu yang suka game Apalagi anak muda ya Zaman sekarang itu banyak loh Dari kalangan anak-anak kecil Anak remaja, dewasa, sampai orang tua pun Suka main game Saya itu pernah lihat Orang tua yang umurnya itu sudah 40an tahun Dia itu masih saja nge-game Masih suka nge-game PUBG Masih suka nge-game FF Masih suka nge-game Mobile Legends Itu yang perlu di Afir-irkan ya Pilih tema yang tepat Yang kedua Fokus pada tema yang sudah ditentukan Kalau kamu sudah menentukan tema musik Ya kamu fokus ke tema musik Kalau kamu sudah tentukan tema gaming Ya kamu fokus ke tema gaming Fokus ke satu tema Yang ketiga Konsisten upload video Ini yang menjadi jantungnya YouTube Ternyata jantungnya YouTube itu Bila mana kita mampu konsisten Bila mana kita setiap hari upload video Satu video ya kita upload satu video terus Kalau setiap hari kita upload dua video ya Kita upload dua video terus Konsisten dalam upload video Ini sangat berpengaruh besar Bagi rekomendasi video-video kita Lalu yang keempat Membuat video yang berkualitas Banyak sekali orang-orang yang videonya itu Acak-acakan gak berkualitas Bahkan ada video yang tidak berkualitas Tapi viral kok besar Video viral itu yang tidak berkualitas Paling-paling cuma satu video Atau dua video saja Yang lain gak Masa kamu Mau mengandalkan satu atau dua video yang viral Ya tentunya itu gak bisa Yang perlu diperhatikan Adalah kualitas video Buatlah video dengan Kualitas suara yang jernih Suaranya itu harus jernih Bener-bener kedengaran Jadi penonton itu kalau lihat video kita Dia tuh bisa dengerin suara kita yang jernih Suaranya itu jelas Bukan hanya itu Buat juga video dengan Kualitas videonya itu jernih Muka kita itu kelihatan gitu loh Enggak blur Nanti kalau blur kan kesannya itu kurang menarik Maka dari itu hampir channel-channel besar Entah channelnya Halilintar Atau keluarga Halilintar Channelnya Mbak Ria Ricis Channelnya Deddy Corbuzier Channelnya Raffi Ahmad Channelnya Deni Caknan Channelnya Happy Asmara Itu biasanya channel-channel yang seperti itu Itu biasanya pasti jernih Channel-channel yang besar itu pasti Kualitas video audionya itu jernih Suaranya jelas Videonya jelas Wajahnya kelihatan jelas Enggak blur Itu tandanya apa Video mereka itu berkualitas Yang kelima Itu perbanyak Kuantitas video Perbanyak jumlah video Bila mana anda youtuber pemula Perbanyaklah upload video di youtube Upload video sebanyak-banyaknya Dalam satu tahun pertama Dalam satu tahun pertama Berusaha lah upload video sebanyak-banyaknya Entah video panjang Entah video shot Tapi berusaha lah Upload video sebanyak-banyaknya di tahun pertama Dengan kita memiliki Banyak cadangan video di channel kita Maka Youtube Atau Rekomendasi youtube Itu bisa mengalir Karena dia tahu Kalau di channel kita itu memiliki banyak cadangan video Sehingga bila mana mereka Merekomendasikan satu video kita Mereka juga bisa merekomendasikan video-video yang lain Yang keenam Itu perpanjang durasi video Durasi video yang saya sarankan Itu antara 8 menit Sampai 12 menit Video Durasi video yang saya sarankan Itu antara 8 menit Sampai 12 menit Karena semakin panjang durasi videonya Semakin Lama penonton itu menonton video kita Semakin video kita direkomendasikan Oleh pihak youtube Yang ketujuh Jadilah dirimu sendiri Di dunia youtube Dan gunakan keunikanmu Jangan menjadi orang lain Jangan menjadi plagiat Meniru orang lain Jadilah dirimu sendiri Dan tunjukkan Keunikanmu Kiri khas yang kamu miliki Di dunia youtube Seperti channel saya ini Channel fakta dunia gaib Saya menjadi diri saya sendiri Dengan saya menggunakan Kupluk setiap kali saya syuting Dan saya Menggunakan cara bicara saya sendiri Menggunakan logat saya sendiri Dan kepribadian saya sendiri Semoga video ini membantu Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen Di kolom komentar Terima kasih telah menonton